Terima kasih. 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 visi Hargiman khap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi nyari kesempatannya dan lagi nyari jalannya karena kan memang aku kan keluarga gak ada yang di bidang bisnis banget gitu Jadi lagi nyari-nyari lah sukanya apa terus paling nanti yang di jalanin pasti apa yang aku suka Betul sekali cocok ya kan Sekarang kita google me dulu kalau Sasa apa sih yang banyak dicari orang kita buka Yang pertama adalah Sasa Utari Sekarang ya itu kan dulunya gitu ya Terus dulu juga kamu dikenalkan sebagai si cemong sekarang dong wuhuhuhu udah tidak cemong lagi Masih kok ketawanya aja masih Oh gitu masih ada yang suka ngenalin kamu ya si cemong, si cemong gitu gak? Masih banget, masih banget karena kadang kalau jalan ke mall tuh kayak eh ini yang jadi cemong kan gitu Terus aku iya iya gak ganti-ganti pokoknya cemong terus namanya Tapi ini kan emang kamu rambut, kamu tuh sebenernya kan keturunan jamaica ya Dan emang lahir ya itu rambutnya memang ekspresif ya rambutnya ya Cerita dong punya rambut seperti itu tuh kan kamu sekarang udah 17 tahun nih Kalau dulu mungkin kecil cuek ya Makin gede kan makin pengen ini pengen ini Jadi suka bermasalah juga gak sih dengan penantikan? Banget Kak tapi sebenernya waktu kecil yang aku bermasalah Kamu justru waktu kecil? Iya karena kan waktu kecil kan aku belum ngerti cara styling rambut tuh yang bagus Nih dulu kan kayak gini kan, karena aku belum ngerti cara keramas yang bener untuk rambut keriting tuh gimana Karena sebenernya rambut keriting tuh dari cara keramas aja tuh udah beda Oh gitu kayak gimana? Bener jadi kayak kita tuh gak boleh usek-usek gini tuh gak boleh Jadi harus pelan-pelan banget terus harus gini Karena kalau gak keritingnya tuh pecah gitu Oh jadi yang bagus itu kritiknya yang... Iya terus aku gak pernah sisiran kalau rambutnya kering Jadi harus pas pakai conditioner Oh gak jadi kalau pada saat kering jangan sisiran Iya gak sisiran Jadi abis keramas pakai conditioner itu sisiran Itu sisiran Jadi sekali aja abis keramas itu kalau sisiran Iya benar sekali Terus jadi waktu kecil gimana? Waktu kecil tuh aku sering banget diledekin Sama siapa? Ya kayak anak-anak kecil di pinggir jalan gitu Terus kayak suka sumber air sedekat gitu-gitu kan Masa aku kan kayak nyebelin banget gitu Karena kan kalau kayak gitu kan gak boleh dimainin ya Masa aku kan kayak Terus kamu rasanya gimana waktu kecil? Kesel, marah, nangis kan? Sebenernya tuh kesel, marah, nangis Terus sama temen-temen sekolah juga gitu kan Terus aku kayak waktu kecil ya Kayak lu tuh gak boleh kayak gitu Tapi aku gak berani untuk bilang kayak gitu Jadi kayak ya yaudahlah paling disimpen sendiri Terus kayak jadi insecure jadinya Sempat insecure? Iya setelah dari ini tuh rambutnya suka diikat-ikat gitu Kalau pergi Tapi makin lama kayak aku makin capek kayak Ya yaudahlah pedein aja Terus pas yaudah Pas pede orang juga kayak yaudah ngeliatnya juga yaudah Dianya juga pede gitu Dan kamu juga semakin gede Mungkin temen-temennya juga semakin gede gitu Kalau liat penampilannya sekarang dua sekali Dia udah 17 tahun Coba lihat Wuuu Padahal gak ada yang beda tau Ya tapi kan gaya lo sekarang udah gini Udah bisa gaya udah bisa makeup ya Masa sih Coba kita lihat Ini apa Komentar netizen-netizen Bilangnya apa Kalau udah liat foto-fotonya dia kan Dia bilang gini Oh Beyonce Is that you Terus ada lagi Coba kita lihat komen netizen yang bunyinya apa Kirain Beyonce katanya Oh Ferro Walando lagi yang komen Udah Jati kamu nanti dimarahin sama Kiki Saputri loh Oh gitu Gapapa dia temen aku ini Aku duluan yang nikuh kalau gitu Cantik ya kayak model luar negeri gitu katanya Tapi sebenernya kamu kok sekarang nih umur 17 styling Styling-stylingnya tuh emang Kiblatnya atau kayak siapa sih Sebenernya tuh gak ada kak Aku tuh gak punya role model gitu tuh sebenernya gak ada Kayak dibilang mirip Beyonce ya amin Dibilang mirip Zendaya ya amin Tapi gak coba untuk ngikutin mereka gitu Oh just be yourself ya Iya Nah sekarang kita akan lihat ini kompilasi actingnya Sasa ya Yang dari bayi itu udah acting ya Dan bahkan dia ini kamu penari juga kan ya Ikut Jeko ya sama Jeko ya Tuh Masih inget gak sepatah dua patah gerakannya Masih Masih ya oke nanti ya Kita lihat dulu ini kompilasi actingnya Sasa berikut ini Itu banyak orang yang gak nyata bahwa kamu tuh ada keturunan jamaikanya Orang kira kamu dari Papua apalagi di acting itu juga kamu kayak logatnya tuh pas banget gitu Amin Belajarnya gimana? Belajarnya tuh sebenernya dari komunitas yang ada di video tadi Dari komunitas Animal Pop Family Jadi aku udah tergabung disana selama pulang Oh sama Jeko ya? Iya sama Pace Jeko Kurang lebih 6-7 tahun Jadi udah sering ngedengerin mereka pake logat timur gitu Jadi dari situ belajar-belajar-belajar Eh pas banget dapet kesempatan gitu jadi dipake disini Coba dong liat dong kamu ngedance dong Pake lagu apa sih? Lagu apa kamu punya lagu apa Daniel? Apa aja Apa aja dia bisa joget? Oke Tapi jangan Ya oke Ya? Lagu tiktok Lagu tiktok Lagu tiktok Aduh Agak lebih menantang lagi dari lagu tiktok ada Aduh lagu disco Gak ada pesanan ini Gak ada pesanan ini Gak ada pesanan Gak ada pesanan Gak ada pesanan Gak ada pesanan Ya udah itu 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 Ya Ella Oh iya ya Lagu yang oh iya boleh 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 Itu ya oke ya siap ya Ya ampun aku Dicopot aja nih boleh Copot aja boleh Ini Keren banget Ya ampun dari umur berapa berarti kamu tuh latihan dance itu? Aku lupa deh Kak pokoknya dari 2013 kalo gak salah Oh di itu ya di tim Yap betul sekali Kakak tau emang Tau aku sering liat itu anak-anak latihan sama Oh iya bener 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 Keren banget ya ampun Terus 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 ya Kamu kan udah tuh nyanyi eh apa acting Katanya juga actingnya juga katanya kamu abis nonton film Terus kamu berharap pengen diajak main sama Ernest gitu kan Apa tau Iya tau dong Aku tuh selalu bingung deh Rumpi tuh kalo ngundang bintang tamu terus taunya tuh dari mana sih? Ya kan aku senayang Oh senayang Ya gak kita riset dulu Apalagi kalo udah masuk kursi itu tuh Oh kursi panas Nanti kamu duduk disitu tenang aja kok Takut deh aku Nah sekarang apalagi sih yang mau kamu kerjakan Zaza Yang udah keliatan atau impian aku? Iya impian kamu Impian aku Impian aku semoga bisa dapet peran-peran yang variatif lagi ke depannya Oh variatif lagi Karena memang kalo aku sendiri tuh gemes gitu loh Kak sama industri perfilman Indonesia tuh masih berkutat dengan ya artis-artis yang itu-itu aja gitu Karena kita tuh kadang gak dikasih kesempatan yang lebih kayak contohnya misalkan aku udah dikenal sebagai si Cemong Iya Jadi kesempatan yang dateng tuh kayak gitu lagi perannya Kayak gitu lagi perannya ya seru tapi tuh ya Padahal kamu bisa ya layan-layan juga bisa ya kan Iya bisa dibilang begitu tapi ya memang banyak banget anak muda-anak muda yang lain tuh punya skill yang lebih gitu Tapi belum di lirik sayangnya gitu Nah nanti abis ini mereka akan coba ya Amin Nah sebelum kamu di lirik coba kamu sekarang bantuin ini ada satu bintang kamu sayang Dia itu penyanyi ya tapi lagi mau mulai terjun ke dunia Jokeng Kamu belajar nyanyi sama dia, kamu ajarin kege Abis ini ya Demelkan kegeee Hei kegeee Hei kegeee Hei kegeee Aku duduk dimana nih? Cuma kemudian nih Oke Jarakin satu kursi Oke baiklah Gaya Katanya udah mulai main-main web series gitu ya Iya alhamdulillah Oke baiklah kita kasih challenge sekarang kamu Waduh dateng-dateng dikasih challenge Kita lihat harus menirukan adegan ini ya Kita lihat cuplikannya berikutnya Lu tuh ye kalo noyor orang ye liat-liat dong Ini anak yang punya yayasan sekolah ini lu toyor juga Eh lagi juga lu Aduh hobinya tuh yang normal sedikit dong yang wajar Anak-anak perempuan lain tuh ye hobinya Main boneka Main rumah-rumahan Aduh hobinya noyor orang Bagaimana sih urusannya? Kan hobi hobi sendiri nek Jawab anji lu Iya 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 udah hobi hobi sendiri Nah terus kenapa tiap hari noyor orang noyor orang Ini noyor si Anaknya punya yayasan lagi Ah Dia yang mulai duluan nek Lagi empat nenek yang lagi arin Siapa yang jual duluan kita beli Kamu mau jadi siapa? Mau jadi neneknya atau mau jadi anaknya? Aduh gak apa aja deh aku yang banyak diem Aku yang banyak diemnya aja tuh Yang mau jadi apa? Yang banyak diemnya tadi siapa atau anaknya ya? Yang banyak diem tapi yang harus biasanya harus yang gitu loh Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kamu jadi neneknya ya? Oke Bisa gak tuh? Tadi line kamu apa sih? Ini kamu? Script kamu tadi apa sih? Gak ngerti Ekspresinya gitu-gitu aja udah Pokoknya neneknya itu lagi marah Karena anaknya ini Itu hobinya noyor orang Punya hobi itu jadi hobi Jadi dimarahin gitu Terus dia meles Ya hobi hobi sendiri orang Gak ada niru-niru siapa-siapa gitu Oh gitu Siap ya kita meles Kita mau jadi hobi Mulai dari sekarang Gak Ya ampun Itu nenek nih Ngadepin dia tadi Ini anak nangis loh Gara-gara kamu toyor Gimana? Eh Udah dapet banget Ekspresi Ini dia nangis loh Gara-gara kamu toyor Gimana sih? Ya biarin Nek Hobi-hobi sendiri Kagak ada niru-niru orang Ya tapi kita dipanggil ke kantor polisi Gatau dia orang kaya Toyor aja polisinya Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Asang Aduh Bagus banget Magus ya Bagus ya Aduh Hey Shia-shia kamu gak pengen Kamu udah nari Udah acting Kamu pengen nyanyi nih sekarang? Bisa lah pasti Aku pengen Tapi insecure Apa lagu yang kamu bisa? Lagu apa? Lagu apa aja deh Apa ya Comok-contohin Gaya Bisa Apa yang gampang, yang kekinian? Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? Aku ngeblank nih kalau dia suruh nyanyi lagu-lagu. Kamu senengnya lagu apa? Lagi seneng lagu apa? Lagunya siapa? Lagu apa aja, lagu Bahasa Inggris boleh, Bahasa Indonesia boleh. Lagunya siapa deh? Oke, sambil dia mikir, kita lihat dulu profilnya Gea berikut ini. Gea Indrawari, perempuan berusia 23 tahun yang merupakan top 5 ajang Indonesian Idol tahun 2018, ini 23 Januari lalu positif COVID-19 selama seminggu dan menduga terpapar oleh kru saat pertama kali syuting webseries. Dalam tayangan vlog saat isolasi mandiri, pada 7 Februari lalu, di kamarnya ada laki-laki yang masuk tanpa alat pelindung diri hingga dipertanyakan oleh netizen. Perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat yang sebelumnya pernah menjalani program diet hingga turun 5 kg dalam waktu seminggu ini 20 Maret lalu memposting video saat live performance di Instagram dan bertanya apakah harus mulai diet lagi. Namun disebut netizen tidak perlu karena bukan kurang kurus, melainkan bajunya yang kekecilan. Siapakah laki-laki yang masuk kamar Gea saat isolasi mandiri? Dan apa yang membuat Gea tidak percaya diri dengan penampilannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, saya sudah bersama dengan Gea dan Saksa. Tadi Saksa kamu emang suka nonton Rumpi? Aku suka dong nonton Rumpi. Aduh terima kasih. Iya tapi baru kali ini diundang. Tau banget ya, aku tuh gak pernah dilirik. Tuh, iya iya iya. Sini kamu pelan ke demokratik. Kamu pasti pengen banget duduk di sini kan? Pengen banget. Nah baiklah ini saatnya kamu ya. Saksa dan Gea. Di sini untuk menjawab pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Iya dulu fitnah atau fakta Gea. Januari kemarin kamu sempat positif covid. Dan agar tetap produktif kamu buat vlog. Tapi vlog kamu malah mengundang perhatian netizen karena... Loh katanya lagi isolasi mandiri, kok ada cowok di situ? Siapakah itu? Fitnah atau fakta? Itu fakta. Itu jadi yang nganterin obat aku, yang kayak gitu-gitu. Jadi tetap ada yang nganterin. Tetap ada yang nganterin. Itu dia juga yang megangin kamera apa segala macam, bukan? Aku pake tripod loh itu. Sungguh aku pake tripod. Jadi dia sebenarnya cuma dateng naruh makan, naruh obat? Iya, tapi juga alumni. Jadi dia juga udah tau rasanya udah ini. Dia udah pernah ya. Terus cinglop banget? Kenapa harus cinglop? Biasa gitu kan? Gara-gara lagi sepi, adanya dia yang nganterin. Coba kita lanjut video vlognya kayak waktu karantina berikut ini. Waduh. Produktif ya. Cuma dari situ kita baru tau kalau dia itu gak bisa bedain kangkung sama bayernya. Ya aku kirain kangkung dari jauh. Tau-tau kok ada ungunya. Ternyata bayernya. Nah bayernya juga gak ada ungunya. Itu kayaknya gak lagi. Oke, Zaza Vita atau Fakta? Oh udah komentar nih bisa gak usah ya. Zaza Vita atau Fakta? Kalau kamu ini orang ya, manja banget. Mau nya apa-apa diberhatiin. Bakal sampai sekarang kalau makan aja masih di suapin. Vita atau Fakta? Jawabannya selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rope. Jangan kemana-mana.